Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang soleh dan soleha kelas 6 Bagaimana kabarnya di rumah? Tetap sehat ya Jangan lupa Jaga kebersihan Rajin berolahraga Dan makan makanan yang bergizi Nah, anak-anak Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari Mari kita berdoa terlebih dahulu ya Mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasulah Aku rela Allah Tuhanku Islam agamaku Dan Muhammad nabi dan utusan Allah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Ya Allah tambahkanlah aku ilmu Dan berilah aku pemahaman yang baik Rabbish rahli sadri Wa yasirli amri Wah lul uqdatam millisani Ya Allah Ya Allah lapangkanlah untukku dadaku Mudahkanlah untukku urusanku Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku Supaya mereka mengerti ucapanku Oke anak-anak Sebelum kita mulai pelajaran hari ini Silahkan tirukan ucapan Bu Ina Aku suka matematika Aku pasti bisa Minggu lalu kita sudah membahas operasi hitung campuran Sekarang kita review ulang ya Nah Pada operasi hitung campuran Ada beberapa sifat-sifat operasi hitung pada bilangan Ada berapakah jumlahnya? Adakah yang masih ingat? Oke kita bahas bersama-sama Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan Ada tiga Yang pertama sifat komutatif Yang kedua sifat asosiatif Dan yang ketiga sifat distributif Oke kita mulai dari yang pertama Yaitu sifat komutatif Perhatikan contoh soalnya ya 4 dikali 3 Dengan 3 dikali 4 Itu sama saja Sama-sama memiliki hasil akhir 12 Contoh yang kedua Min 3 di dalam kurung Dikali 5 Dengan 5 dikali dalam kurung min 3 Itu juga sama Yaitu sama-sama hasilnya min 15 Nah dari kedua contoh tadi Dapat ditarik kesimpulan Bahwa sifat komutatif yaitu Sifat pertukaran letak angka Pada operasi hitung bilangan Yang tidak akan merubah hasil akhirnya Meskipun letak angkanya dirubah Hasil akhirnya tetap sama Sifat yang kedua Yaitu sifat asosiatif Perhatikan contoh soalnya ya Buka kurung 2 Ditambah 5 Tutup kurung Ditambah 7 Dengan soal di bawahnya 2 ditambah Buka kurung 5 Ditambah 7 Tutup kurung Nah Kedua soal di atas Memiliki kemiripan Namun dibedakan dengan adanya kurung Nah jika ada soal seperti ini Silahkan dikerjakan yang berada Di dalam kurung terlebih dahulu Misalkan 2 ditambah 5 7 Selanjutnya ditambah 7 Kemudian yang bawah 5 ditambah 7 Hasilnya 12 Kemudian 2 ditambah 12 Hasilnya sama-sama 14 Contoh selanjutnya Buka kurung 8 Dikali 5 Tutup kurung Dikali 3 8 Dikali Buka kurung 5 Dikali 3 Tutup kurung Sama dengan Nah ini Sama saja Dengan contoh yang sebelumnya Silahkan kerjakan Yang berada di dalam kurung terlebih dahulu 8 dikali 5 40 Baru dikali dengan 3 Kemudian 5 dikali dengan 3 Sama dengan 15 Jadi 8 dikali 15 Juga memiliki Jawaban yang sama Yaitu 120 Nah Sehingga Dapat kita simpulkan Kalau sifat asosiatif Yaitu Sifat pengelompokan Pada operasi hitung bilangan Dengan mendahulukan Pengerjaan Yang berada Di dalam kurung Ya Selanjutnya Sifat yang ketiga Yaitu Sifat distributif Nah Pada sifat distributif ini Dibagi menjadi 2 Yaitu Perkalian terhadap penjumlahan Dan perkalian terhadap pengurangan Kita bahas yang pertama dulu Perkalian terhadap penjumlahan Contoh soalnya Perhatikan 3 dikali Buka kurung 6 Ditambah 14 Tutup kurung Sama dengan Dengan soal yang ada di bawahnya Buka kurung 3 dikali 6 Tutup kurung Ditambah Buka kurung 3 Dikali 14 Tutup kurung Sama dengan Begitupun dengan kedua soal ini Sama-sama Meskipun berbeda caranya Tapi nanti pada akhirnya Memiliki hasil yang sama Coba perhatikan Yang di dalam kurung Dikerjakan terlebih dahulu 6 ditambah 14 Yaitu 20 Jadi 3 dikali 20 Kemudian yang bawah 3 dikali 6 Hasilnya 18 3 dikali 14 Hasilnya 42 Sehingga Hasil akhirnya adalah 60 Nah Selanjutnya Yaitu perkalian Terhadap pengurangan Perhatikan contohnya ya 9 Dikali buka kurung 22 Dikurangi 2 Tutup kurung Sama dengan Dengan soal 9 dikali 22 Dalam kurung Dikurangi 9 dikali 2 Dalam kurung Sama dengan Sama seperti yang tadi Yang membedakan adalah Tandanya yang tadi adalah Penjumlahan Yang ini adalah Pengurangan Kerjakan yang berada Di dalam kurung Terlebih dahulu 22 Dikurangi 2 20 Jadi 9 dikali 20 Selanjutnya 9 dikali 22 Yaitu 198 Kemudian 9 dikali 2 18 Sehingga Dikurang Di 198 Dikurangi 18 Sama-sama Memiliki Hasil Akhir 180 Sehingga Dapat kita Simpulkan Bahwa Sifat Distributif Yaitu Sifat Penyebaran Yaitu Sifat Penyebaran Pada operasi Hitung Perkalian Terhadap Penjumlahan Dan Pengurangan Jadi 9 Itu Dikalikan Pada Angka Yang berada Di dalam Kurung Kedua Angka Yang berada Di dalam Kurung Nah Ada Beberapa Hal Yang perlu Diperhatikan Ya Nak Yang pertama Jika ada Soal Seperti Tadi Itu Yang berada Di dalam Kurung Atau Pengerjaan Dalam Tanda Kurung Itu Harus Didahulukan Contohnya Seperti Itu Kemudian Selanjutnya Jika ada Operasi Hitung Perkalian Dan Pembagian Pada Sebuah Soal Terdapat Perkalian Dan Pembagian Maka Silahkan Anak-anak Kerjakan Dari Kiri Jika Tidak Ada Kurung Kemudian Jika Ada Operasi Hitung Penjumlahan Dan Pengurangan Silahkan Sama Saja Dikerjakan Dari Kiri Jika Tidak Ada Tanda Kurung Dan Yang Terakhir Dahulukan Mengerjakan Operasi Hitung Perkalian Dan Pembagian Daripada Penjumlahan Dan Pengurangan Karena Lebih Kuat Perkalian Dan Pembagian Dibandingkan Penjumlahan Dan Pengurangan Contoh Soalnya Seperti Itu Untuk Memudahkan Silahkan Dikelompokkan Menggunakan Sifat yang Kedua Yaitu Asosiatif Dimasukkan Kedalam Kurung 6 Ditambah 5 Dikali 6 Dalam Kurung Dikurangi 6 Dibagi 2 Dalam Kurung 5 Dikali 6 Itu 30 6 Dibagi 2 3 Sehingga Jika Dikerjakan 6 Ditambah 30 Dikurangi 33 Maka Hasilnya Adalah 33 Sampai Disini Coba Diingat Ingat Lagi Ada Berapakah Sifat Sifat Operasi Hitung Bilangan Campuran Ada Yang Masih Ingat Oke Betul Sekali Ada 3 Apa Saja Coba Sebutkan Yang Pertama Yaitu Sifat Komutatif Sifat Sifat Komutatif Yaitu Sifat Pertukaran Selanjutnya Yang Kedua Apa Betul Sekali Sifat Asosiatif Yaitu Pengelompokan Dan Yang Terakhir Yaitu Sifat Distributif Atau Penyebaran Baik Anak Anak Tetap Semangat Jangan Menyerah Terlebih Dahulu Matematika Itu Mudah Kok Nah Coba Perhatikan Soal Contoh Soal Berikut Ini Nomor Satu Dua Belas Ditambah Empat Puluh Lima Sama Dengan Titik Titik Ditambah Dua Belas Nah Ini Mengacu pada Sifat yang pertama Apa tadi Sifat Komutatif Di Balik Jadi hasilnya Adalah Empat Puluh Lima Yang Kedua Dalam Kurung 34 Dikali 52 Dikali M Sama Dengan 34 Dikali Dalam Kurung 52 Dikali 21 Nah Berapakah Nilai M Nah Ini Mengacu pada Sifat yang Kedua Yaitu Sifat Asosiatif Berarti Pengelompokan Nilai M Adalah 21 Oke Siapakah Yang betul Jawabannya Nah Nomor Tiga 25 Dikali Dalam Kurung 75 Dikurangi 45 Dibagi 15 Sama Dengan Titik Nah Silahkan Kerjakan Yang berada Di dalam Kurung Terlebih Dahulu 75 Dikurangi 45 Hasilnya 30 Jadi Ditulis Di sebelah Kanannya 25 Dikali 30 Dibagi 15 25 Dikali 30 750 Kemudian Dibagi 15 Hasil Akhirnya Yaitu 50 Selanjutnya Soal Yang Nomor 4 Soal Yang Semakin Mudah Coba Perhatikan Ya Anak-anak 405 Dibagi 15 Ditambah 14 Dikali 315 Dikurangi 107 Jangan Bingung Dulu Kita Manfaatkan Sifat-sifat Operasi Hitung Pada Bilangan Yang Sudah Kita Pelajarin Nah Diutamakan Pembagian Dan Perkalian Kita Masukkan Kedalam Kurung Supaya Lebih Mudah Nah Misalkan Itu Contohnya 405 Dibagi 15 Kemudian 14 Dikali 315 Itu Dikerjakan Terlebih Dahulu 405 Dibagi 15 Hasilnya 27 14 Dikali 315 Hasilnya 4410 Nah Baru Setelah Itu Kita Tinggal Mengoperasikan Penjumlahan Dan Pengurangannya 27 Ditambah 4410 Dikurangi 107 Jika Masih Kesulitan Kerjakan Yang depan Dulu Dari Sebelah Kiri 27 Ditambah 440 Yaitu 27 Ditambah 4410 Yaitu 4437 Baru Dikurangi 107 Maka Hasil Akhirnya Yaitu 4330 Nah Contoh Soalnya Yang terakhir Nomor 5 Bu Ina Membeli 3 kg Buah Mangga Dengan Harga 20.000 Perkilonya Nah Jika Banyak Buah Mangga Seluruhnya Ada 12 Putir Maka Berapakah Harga Satu Buah Mangga Caranya Seperti Ini Anak Coba Perhatikan 3 Dikali 20 Dimasukkan Kedalam Kurung Supaya Tidak Bingung Kemudian Dibagi Dengan 12 Jumlah Mangga Keseluruhan 3 Dikali 20.000 Hasilnya Yaitu 60.000 Baru Dibagi 12 Jadi Setiap Mangga Harganya Setiap Satu Buah Mangga Harganya Yaitu 5.000 Oke Sekian Pembelajaran Hari Ini Ya Anak Anak Tetap Semangat Harus Tetap Semangat Nah Coba Perhatikan Kutipan Kata-kata Di bawah Ini Kegagalan Adalah Tahapan Menuju Kesuksesan Jika kita Menyerah Di tengah Jalan Maka Tidak Akan Merasakan Kebahagiaan Cukup Sekian Dari Bu Ina Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Anak